ngeleng ngobrol bareng gitu tadi? kenapa tertarik untuk mengangkat kiss ajar point trencak ini ya? oh.. ya bukan ibu oke baiklah, jadi sebetulnya sama Jero itu tentunya pertama kita kenalan, kita tahu siapa dari film diambang kematian waktu itu ya karena memang ceritanya juga really bagus banget ya tapi pas waktu kita ketemu juga dengan Jero itu kita mulai memikirkan beberapa cerita dari Jero yang menurut kami menarik banget dan sebetulnya ada beberapa sih dan ini adalah film memang kedua yang dari waktu itu kita juga udah tahu kita akan buat kita udah suka banget sama ceritanya cuma yang penting adalah mendapatkan sutradarai tepat untuk film ini jadi kalau sebetulnya berbincangan dengan Jero udah lama banget dan kita udah tahu kita akan membuat film ini tapi lebih ke kapan dan siapa yang akan menjadi lidernya di film ini itu sih sebenernya yang prosesnya iya terus bagaimana kalau boleh diceritakan ke teman-teman media apa proses menemukan Renov dan juga jajaran pemain ada di sini jadi jadi waktu itu tuh udah ada pemikiran ini kita perlu sesuatu yang beda banget nih tentu dari kita tahu kalau kita ada ambil jadi contoh di ambang kematian waktu itu juga kita tahu kan cipa ceritanya seperti apa it's not just a horror it's it's really sebetulnya for me it's lebih kayak drama yang dibalut horror bukannya horror dibalut drama dan i think this is the case for this story too dia bukan ibu ini ceritanya bener-bener very dalam lah pokoknya i think quite rich ceritanya and sama seperti di ambang yang kita mau adalah penonton tuh keluar dengan feeling yang gimana ya? gue gak mau ceritanya pokoknya apapun yang lu ngerasain di ambang seperti itu pasti akan lu rasain disini dan mungkin akan lebih karena iya banyak emosi gitu jadi bukan cuman horror yang nganggit-nganggitin atau nakut-nakutin kan? sebetulnya ada banyak hal yang terutamanya yang lain nah tapi proses menemukan Asrano waktu itu gimana ngajaknya? atau ngobrolnya jadi gue ditolong pisau sama dia ngerayunya udah lama lama ngerayunya udah lama lama jadi tapi kayaknya dari pas kita ngobrol pertama aja kayaknya udah langsung tau kita punya koneksi yang bagus di sana dan tambah lama tambah lebih ngobrolin filmnya lagi dan pas udah i think it's just that knowing that kita udah punya visi yang sama dan udah nyambung gitu dan that's where kita udah langsung ke yaudahlah i guess this is the green night, let's do it and then let the hard work begin now and then dari sana lah it's not that sebetulnya it wasn't that really difficult to be honest it was just so easy when kita mulai ngobrol bareng gitu semua dan sebetulnya lebih banyak sering ngobrol bareng end offnya kayak eh ini kapan bisa mulai ya kapan bisa mulai ya karena ini sangat menarik karena dari kita membicarakan ceritanya sendiri aja udah seru banget kalau pemain pak kalau pemain pak kumpulnya gimana pak bisa menemukan line up yang luar biasa nih pak baru-baru di sini pak baru-baru di sini pak itu lebih kokil lagi prosesnya kata-kata proses ini prosesnya lumayan panjang ya dan tentunya ada banyak hal yang kita harus mengambil untuk proyek ini tapi i think yang menarik memang proyek ini tuh banyak pertamanya ya tentunya pertama kali kerja Marendo pertama kali saya mekerja sama kebanyakan kayak di sini yang kedua kali tentunya sama Jero sama Ali proyek kelima sama multivision bass wow yes tapi hopefully ini bisa menjadi untuk orang-orang yang pertama ini supaya bisa lebih baik lagi kita bekerja sama di proyek-proyek ke depan tapi ini bakal menjadi big bangnya lah menurut saya siap karena ceritanya gue selalu balik ke ini ceritanya keren banget itu dia terima kasih terima kasih terima kasih